Hari ini, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan yang terjadi di sebuah cafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Penembakan ini dilakukan oleh oknum polisi berinisial BRIP KCS hingga menewaskan tiga korban, satu di antaranya merupakan anggota TNI. Dalam rekonstruksi kali ini, BRIP KCS dihadirkan secara langsung dan juga satu korban selamat dipertimbangkan untuk hadir. Digelarnya rekonstruksi ini dikonfirmasi oleh Dirk Rimum Polda Metro Jaya, Komespol Tubagus Adehudayat, Senin 29 Maret 2021. Dilansir TribunJakarta.com, menurut Tubagus, rekonstruksi berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penyidik juga menghadirkan BRIP KCS dalam rekonstruksi kasus penembakan itu. Adapun, satu korban selamat berinisial H akan dipertimbangkan kehadirannya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di sebuah kafe di kawasan Cengkareg, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari 2021 sekira pukul 4 dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota kepolisian aktif yang berdinas di Polsek Kalideres yakni BRIP KCS. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat berinisial S tewas dalam peristiwa ini. Demikian juga dengan dua pegawai kafe berinisial FSS dan juga M. Sementara, satu pegawai kafe lainnya, Yaniha, saat itu mengalami luka berat. Atas perbuatannya, tersangka dihentikan secara tidak terhormat dan juga dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!